DPRD Tanjung Jabung Barat pada selasa pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus atau pansus DPRD Tanjung Jabung Barat, serta pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat atas keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2021, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah. Bertempat di ruang rapat kantor DPRD Tanjung Jabung Barat pada selasa 31 Mei 2022 pagi, digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus atau pansus DPRD Tanjung Jabung Barat, serta pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat atas keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2021, rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah. Dikatakan Abdullah, rapat hasil pansus DPRD dan pendapat akhir Bupati terkait LKPJ 2021 ini sangat penting dipahami. Dengan tujuan utama, kritik saran dapat menjadi perbaikan di masa akan datang, sebab eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan guna mendukung pembangunan suatu daerah. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, bahwa yang menjadi penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD, merupakan suatu kritik dan saran yang membangun dan ini menjadi pembelajaran dan akan ditindak lanjuti. Dikatakan kewenangan mengontrol perusahaan peraturan daerah dan peraturan lainnya, terjadi diakan pemerintah daerah. Pembahasan kerjaan ini, Bupati Tanjung Anggaran 2021, oleh paninia khusus DPRD menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi. Dalam rangkaian rapat paripurna tersebut juga digelar penyampaian, misi catatan dan rekomendasi tersebut adalah bersifat administratif dan juga substansi bergabungi. Semuanya, kami terima dan belajar dengan seksa, kemudian dapat dikitaan lagi. Berikan di catatan dan rekomendasi tersebut adalah sebagai saham dan maksudnya saham tentu dari Presiden Tadeo. Dalam rangkaian rapat paripurna tersebut juga digelar penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus 1, 2, dan 3 DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Tanjung Capung Barat. Pengambilan keputusan DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Tanjung Capung Barat dan pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Tanjung Capung Barat yang dibacakan langsung oleh pansus 3 Raperda tersebut. Panitia khusus 1 yang secara khusus dimandatkan untuk membahas tentang rencana kegiatan daerah Kabupaten Tanjung yang berbicara tentang pengolahan keuangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan DPRD, berdasarkan tersebut, maka Panitia khusus 1 bersama-sama nanti pembahasan Raperda Eksekutif telah menaksebut melakukan pembahasan secara intensif guna pengolahan secara teknis dan sistematis Raperda yang dimaksud. Selain itu, dalam lakukan daerah Kabupaten berikut, penyerahan prasarana-sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan negeri dalam negeri nomor 9 tahun 2009 adalah penyerahan rupa tanah dengan bangunan dan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengolahan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Penyerahan prasarana-sarana dan utilitas dari pemerintah Selanjutnya, ada pemerintah sensasi pembahasan Rancangan Pertunan Daerah Kabupaten Tanjung Barat tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat ke-4 tahun 2015 tentang pemilihan kura desa sebagai berikut. Satu, pada bagian konserteran menimbang yang semula terdiri dari 3 pokok pikiran diubah di 4 pokok pikiran di akhir paripurna juga dilakukan penanda tanganan nota kesepakatan dengan harapan 3 raporda yang diusulkan dapat segera dijadikan perda Ada pun 3 raporda tersebut yakni terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah penyerahan aset sarana dan prasarana perubahan dari pengembang dan raporda terkait pemilihan kepala desa Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan